Intro Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 26 Agustus 2022 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Samuel 5 ayat 11a Yang demikian bunyinya Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata Antarkanlah tabut Allah Israel itu Biarlah itu kembali ke tempatnya Supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang suka cinta Jumat yang terkasih seperti tema Renungan pada hari ini Yaitu salah sangka Bangsa Israel dan Filistin salah sangka Ayat hari ini mau mengatakan Bangsa Israel menyangka dengan tabut Tuhan diambil oleh bangsa Filistin Maka kuasa Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah mereka Bangsa Israel menyangka jika tabut Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka Maka mereka akan mengalami yang namanya kekalahan Pikiran yang demikian juga ada dalam diri Imam Eli dan juga menantunya Sehingga menyebabkan kematian Imam Eli dan keputus asaan istri Bineas Itu ada dalam 1 Samuel 4 Akhirnya bangsa Israel kehilangan yang namanya pengharapan Pengharapan pada Tuhan Demikian juga bangsa Filistin Menyangka dengan mengambil tabut Tuhan dari bangsa Israel Maka bangsa Israel tidak akan punya kekuatan untuk melawan mereka Rupanya bangsa Filistin telah tahu letak kekuatan bangsa Israel Oleh sebab itu mereka mengambil sumber kekuatan bangsa Israel Dan membawa tabut Tuhan ke negeri mereka Dengan senyum keunangan Bangsa Filistin meletakkan tabut Tuhan di tempat ibadah bangsa Filistin Apakah benar dugaan mereka? Ternyata bapak ibu saudara Apa yang mereka duga adalah salah besar Sebab kuasa Tuhan tetap terjadi di tengah-tengah bangsa Filistin Dengan cara Tuhan, cara yang sungguh ajaib Tuhan menunjukkan kuasanya Dan membuat dagun Dewa bangsa Filistin tunduk kepada tabut Tuhan Demikian juga daerah lain yang dipakai untuk menyimpan tabut Tuhan juga mengalami celaka Bapak ibu saudara yang Tuhan kasihi Seperti halnya bangsa Israel dan Filistin yang salah sangka Demikianlah juga kita seringkali salah sangka Salah sangka terhadap apa bapak ibu? Salah sangka memahami karya Allah yang terjadi dalam hidupan kita Ketika penderitaan datang bertubi-tubi dalam hidup kita Kita menyangka bahwa oh Tuhan rasanya tidak sayang kepada kita Tuhan rasanya tidak ada di pihak kita Dan Tuhan rasanya membiarkan setiap kita untuk menderita Seolah-olah kita adalah manusia yang paling menderita di dunia ini Tetapi benarkah Tuhan tidak menyayangi kita? Benarkah Tuhan membiarkan kita berjuang seorang diri? Jika sampai dengan hari ini Bapak ibu saudara dan juga saya Masih bisa bernafas Dan kita masih dapat mengatasi Bahkan melewati persoalan dan juga penderitaan kita Satu persatu Bukankah itu cara Tuhan menunjukkan kuasa dan kasihnya Kepada setiap kita Bukankah cara Tuhan Yang demikian juga menolong setiap kita Mari setiap kita diajak untuk menikmati proses demi proses yang terjadi Yakinlah bapak ibu saudara Tuhan dia sang sumber kehidupan Sang sumber kasih selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita Tuhan memberkati kita Mari bapak ibu saudara kita berdoa Ya Allah Ampuni kami yang sering salah sangka Untuk memahami karya-karyamu dalam kehidupan kami Mampukan setiap kami untuk terus bersyukur Dalam setiap pergumulan kami Sebab hanya engkau yang mampu menopang kami Hingga kami dapat melewati pasang seluruh kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati